Intro Tingginya harga bahan dasar seperti tepung, sagu, dan minyak goreng sangat berdampak bagi para pelaku UMKM. Seperti yang dirasakan oleh para penjual gorengan yang ada di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Marujambi. Tidak ingin mengurangi kualitas, penjual terpaksa menaikkan harga gorengannya. Dari sebelumnya 2.000 rupiah dapat 3 butir gorengan namun kini naik menjadi 1.000 rupiah per butirnya. Rusman sebagai penjual mengaku, kini pendapatan mereka berkurang karena setinya pembeli sejak keadaannya kenaikan harga gorengan. Yang mana biasanya dalam satu hari bisa mendapatkan 500.000 rupiah sampai dengan 800.000 rupiah. Namun kini hanya 200.000 rupiah sampai dengan 400.000 rupiah. Berkurang Pak, pendapatan berkurang, jualan sepi, gara-gara dinaikkan harganya jadi 1.000 rupiah gorengan. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 2.000 rupiah dapat 3.000 rupiah. Kalau untuk modalnya dengan harga bahan pokok yang mahal ini besar juga Bang ya? Iya, bertambah modalnya. Padahal S. Dawit pun juga merasakan hal yang sama. Membuat omsetnya jauh menurun lantaran harga bahan dasar yang jauh melambung naik. Mereka berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali normal. Harapan kami kalau bisa harga-harga agak stabil atau turun lah Pak. Agar bisa membantu pedagang-pedagang kecil masyarakat Indonesia gitu lah Pak. Dengan kondisi harga yang tinggi ini, harga komunitas kita, bagaimana pendapatannya kita Pak? Kalau bisa ada program pasar pula atau bagaimana lah Pak. Kalau untuk pendapatannya bagaimana Pak? Kalau pendapatan saat ini masih naik turun. Tidak pasti Pak ya? Iya, nggak pasti. Banyak turunnya malah. Seperti tepung yang sebelumnya di harga Rp10.000, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Kemudian sagu yang dijual Rp8.000 kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada gulam merah, yang sebelumnya hanya Rp15.000, kini dijual Rp18.000 per kilogramnya. Warah Jandi, Azmin Hadiang, Buma TV.